Hai Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Video kali ini saya mau bahas satu benda yang sangat berguna buat kalian para sinematographer, kemudian para videographer juga yang kebetulan mungkin sedang banyak kerjaan dan butuh banget dapet gambar yang movementnya bagus. Kalian bisa pake alat ini, jadi pastikan kalian simak video ini sampai habis. Oke, jadi ini dia alat yang mau saya kenalin ke teman-teman semua. Ini adalah VU AK-4500 dan ini sebuah gimbal 3-axis. Jadi kita tahu kalau sekarang itu industri videografi, industri cinematografi menggunakan gimbal untuk mempermudah pekerjaan gitu ya. Karena terkadang kita butuh pergerakan kamera atau movement kamera yang halus gitu ya. Jadi kebanyakan orang sekarang menggunakan gimbal 3-axis ini untuk bekerja. Walaupun masih banyak juga para videographer yang lebih suka pake tangan gitu ya. Karena katanya feelnya berbeda. Oke, jadi langsung aja kita unboxing VU AK-4500 ini. Jadi teman-teman, saat pembelian dari VU AK-4500 ini, kalian akan dapet starter kit berupa satu soft case atau hard case ini. Kalau dibilang hard case, enggak keras karena case-nya ini terbuat dari styrofoam seperti ini. Kemudian kalian juga akan dapet satu aksesoris kit. Nah ini adalah aksesoris tambahan yang paling menarik menurut saya. Jadi kita akan bahas juga nanti ini. Oke, kita coba buka apa aja yang kita dapet dari starter kit VU AK-4500 ini. Jadi kalian akan dapet setup seperti ini, disini ada quick release. Kemudian charger buat baterainya include dengan ini kabelnya, USB-nya. Kemudian kalian juga bakal dapet 4 baterai untuk nyalain gimbalnya. Terus disini juga ada beberapa kabel, 1, 2, 3, 4, ada beberapa kabel ya. Ada 4 kabel yang bisa kalian gunakan nanti untuk connecting ke kamera atau device yang ingin kalian pake. Terus kita juga dapet ini seperti tambahan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pake gimbalnya bisa lebih panjang pegangannya. Terus disini juga ada tripodnya. Jadi ini buat, ya supaya gimbalnya bisa berdiri ya. Selanjutnya kalian juga bakal dapet ini apa ya. Coba saya cek dulu. Oke, ini skrupnya ya. Baut ya, baut buat kalian pasang ke kamera kalian. Terus berikutnya ini. Nah ini, ini bracket lah istilahnya ya. Dan yang terakhir, yang paling kita tunggu-tunggu adalah unitnya. Oke. Wow. Jadi ini temen-temen, VU AK-4500. Belumnya jujur saya gak punya gimbal. Gak punya gimbal pribadi ya. Maksudnya kalau biasanya saya kerja itu biasanya nyewa atau pinjem punya temen. Sekarang saya punya VU AK-4500 yang bakal saya pake buat bantu kerjaan saya. Oke, berikutnya kita coba buka box yang satu ini. Ini namanya standar kit atau asesor tambahan buat si AK-4500 yang sendiri. Jadi ini berupa remote atau pegangan atau handlebar tambahan. Nah disini kita punya remote. Nanti saya akan jelasin gimana penggunaannya. Jadi dapet ini, kemudian dapet fokus cooler ya istilahnya ini. Sorry, koreksi kalau saya salah. Jadi ini buat focusing ke lensa. Terus sebanyak intinya di dalam. Nanti saya bakal setup langsung semuanya. Jadi kalian bisa lihat langsung. Sekarang kita mulai setup dari VU AK-4500. Kalau secara bobot ini lumayan ya. Dan nanti saya bakal cantumin di deskripsi berapa bobot total dari VU AK-4500 ini. Sekarang yang pertama, kita coba masukin baterainya. Oke, disini ada tutup. Double ya. Jadi sudah diputer. Kemudian ada lagi tutup untuk baterainya. Baterainya sendiri ada 4 biji. Dengan satu baterai itu kapasitasnya 2200 mAh. 3,7 volt. Selanjutnya kita pasang tripodnya. Atau ada pilihan dua. Kalau misalnya kalian mau pakai sambungan yang satu ini. Ini akan memperpanjang pegangan kalian, teman-teman. Kalian bisa langsung posisi berdiri dari gimbalnya. Nah, yang paling saya suka dari VU AK-4500 ini, teman-teman. Adanya switch lock seperti ini. Jadi ini gunanya supaya gimbal kalian itu tidak goyang, tidak lari atau tidak lepas gitu loh. Kalau misalnya ini dibuka, dia baru bisa diputer seperti ini. Kemudian disini juga ada, kita buka kunciannya. Kemudian satu lagi di bagian sini. Nah, oke. Jadi kalau misalnya tidak ada kunciannya, otomatis ketika kalian keluarin dari box itu dia pasti berantakan. Nah, umumnya gimbal-gimbal yang sekarang ada itu tidak ada teknologi kuncian seperti ini. Nah, jadi itu salah satu fitur yang saya suka dari VU AK-4500 ini. Berikutnya kita coba pasang quick-release-nya. Nah, dan quick-release yang ada di VU AK-4500 ini, menurut saya ini sebuah teknologi yang menarik. Karena dia pakai double quick-release, teman-teman. Biasanya kalau pakai gimbal itu problem-nya adalah kalau misalnya habis baterai, kita bakal kesulitan buat balancing lagi karena harus dibuka. Tapi dengan quick-release double punya VU AK-4500 ini, kita nggak usah susah-susah buat balancing lagi karena dia udah double. Kita tinggal buka yang kecilnya, kayak gini. Kita tinggal lepasin. Dan ini tetap still, tetap stay di posisi gimbal-nya. Jadi kita tinggal masukin lagi. Kalau udah isi baterai, tinggal taruh kayak gini. Dan dia bisa ke-lock lagi kayak semula. Udah, semudah itu. Oke, untuk memasukkan, teman-teman, ini ada panduan. Ada tanda panah, dan di sini juga ada tanda panah. Jadi kita masukinnya dari belakang seperti ini. Tinggal kalian deser sampai berbunyi. Oke. Kalian bisa lock. Nah, ini nanti kalian tinggal balancing. Oke, teman-teman. Sekarang kita coba balancing. Dan untuk balancing itu ada beberapa titik yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama di sini, satu. Kemudian dua. Tiga. Ada empat. Kita coba balancing bagian sini dulu. Itu kalian tinggal longgarin, terus tinggal diseimbangkan. Oke, sudah balance dikunci. Keseimbangan antara kamera depan dan belakang itu kalian tinggal longgarin. Tinggal dimajuin. Oke. Sudah balance. Sudah datar. Terus sisanya di bagian atas ini. Ini kalian harus balance. Atas. Oke. Nah, gitu. Balance. Di-lock. Jadi, teman-teman. VU AK-4500 sendiri sudah disupport dengan LCD touchscreen. Di sini kalian tinggal swipe untuk menemukan beberapa fitur yang menarik ya. Jadi, benar-benar sangat menyenangkan. Di sini ada empat pilihan pertama yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada LK. Atau yang dikenal dengan istilah lock mode. Jadi, untuk posisi lock mode sendiri, itu posisi kamera sudah terkunci. Jadi, kalian tinggal mau pindahin turun, mau naikin kayak gini. Dia posisinya tetap akan datar. Fitur berikutnya adalah HF atau pan follow mode, teman-teman. Jadi, ini ketika kalian pan kiri dan pan kanan, otomatis kameranya akan ngikut. Kayak gitu. Kemudian fitur selanjutnya adalah TF atau pan and tilt follow mode. Nah, kalau yang ini bedanya, selain kiri kanan, juga bisa atas bawah. Oke. Jadi, dia ngikut kemana gerakan kalian. Fitur yang terakhir, teman-teman, adalah AF atau all follow. Untuk fitur yang satu ini, semuanya itu terkombinasi. Jadi, kalian bisa, kamera akan ikut seperti ini. Bener-bener pengendaliannya itu diserahin sama kalian semua. Jadi, mau kiri, mau kanan, kamera akan ikut kemana gerakan gimbalnya. Fitur berikutnya, di slide sebelah kanan ada 360 rotation, auto rotation, ada selfie portrait, dan ada beberapa menu lainnya. Untuk 360, kalau kita pilih, kamera akan langsung seperti itu. Dan kita tinggal tekan kiri atau kanan, ada pilihannya di sini. Contohnya seperti ini. Oke. Satu kali putaran, atau yang putarannya nggak berhenti-berhenti juga ada. Segampang itu, teman-teman. Dan, ini speednya juga bisa diatur di sini. Jadi, kita mau kecepatannya berapa, kita bisa atur. Bisa kurangin speednya. Jadi, bisa seperti ini. Bisa lebih slow. Oke. Ya, itu tergantung kebutuhan kalian ya. Kalian mau seperti apa. Fitur berikutnya adalah selfie. Kalau tekan selfie, dia akan menghadap ke kita. Kayak gini. Dan, buat ngembalikan, kalian tinggal tekan tombol di bagian belakang dua kali. Dia akan otomatis putar lagi ke posisi semula. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ada sebuah aksesoris kit yang menarik. Jadi, ini seperti remote. Dan, ini juga jadi handlebar untuk bagian atas nanti. Kita akan coba aplikasi. Tapi, sebelum itu, saya jelasin dulu. Ini gunanya juga bisa jadi remote dari jarak jauh. Lumayan. Dan, ini penggunanya sangat enak, teman-teman. Sangat efisien. Jadi, misalnya kalian punya monitor nanti atau kalian bisa connecting ke layar handphone. Itu kalian bisa gunakan ini untuk menggerakkan kamera kalian seperti ini. Atas, bawah bisa. Kiri, kanan juga bisa. Oke. Ini akan mengikutin. Semudah itu, tinggal kalian gerakin ke mana kalian pengen. Dan untuk connecting sendiri, teman-teman, kalian tinggal menekan tombol di bagian sini. Kemudian akan muncul menu set. Tinggal deser ke kanan. Dan, pilih BLS scan. Karena ini saya sudah pernah koneksi, jadi dia sudah terdaftar bahwa ada device lain. Kalau misalnya kalian pakai VU yang lain, nanti dia juga bakal ngedetect gitu ya. Kalau ada fitur Bluetooth atau Wi-Fi-nya juga bisa connect. Jadi, ini menggunakan Bluetooth yang terkoneksi ke sini. Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman. Jadi, kira-kira kayak gitu review singkat dari VU AK-4500 ini. Dan, secara pribadi, menurut saya, setelah saya coba nge-review dan memakai kemarin untuk beberapa footage yang tadi kalian sudah lihat sendiri. Ini sebuah gimbal 3-axis yang menarik bagi saya. Karena dia punya dua pegangan, dua handle yang bisa digunakan untuk atas dan bawah. Dan apalagi yang saya suka dari VU ini. Kemasannya ya, semua yang didapat dalam shutter kit-nya itu lebih banyak daripada yang lain menurut saya. Jadi, kalau misalnya kalian beli gimbal dengan harga yang sama, mungkin VU memberikan lebih dari yang ditawarkan sama produk yang lain. Dan kalau berbicara apa yang tidak saya suka, mungkin lebih ke hard case-nya. Saya bilang itu soft case-nya, soalnya itu terbuat dari stereo foam. Cukup disayangkan gitu ya, dengan kualitas gimbal yang udah bagus. Cuman kemasan itunya kurang safety sih menurut saya. Yang biasanya kan kalau di Amerika lain mungkin mereka udah pake yang plastik keras gitu loh. Ya mungkin itu aja sih kurangnya. Selebihnya secara fungsional, saya rasa VU itu the best untuk saat ini. Dan buat kalian yang pengen cari gimbal ini, pengen beli, Kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Kalian juga bisa follow Instagramnya VU Tech gitu ya. Semuanya udah saya ada cantumin di kolom deskripsi di bawah. Jadi buat yang tanya, bang belinya dimana, dapetnya dimana, langsung kunjungin deskripsi di bawah. Dan sekali lagi juga saya thanks banget buat VU Tech yang udah bantu banyak dengan hasil saya gimbal yang keren ini. Segitu dulu video kali ini, terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Supaya teman-teman kalian juga pada tau. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di aka.dika buat kalian yang pengen ngobrol-ngobrol langsung. Kalian bisa DM langsung aja. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Saya Andrika Nugraha, saya wassalam, dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax